Masih dari Kota Semarang, pembagian sertifikat tanah melalui program dari Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Balai Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumunai Kota Semarang sempat diwarnai protes sebab sebuah warga tidak mendapatkan undangan resmi pengambilan sertifikat PTSL tersebut. Salah seorang warga RT8 RB12 Kelurahan Pudak Payung bernama Trisno yang tidak mendapatkan undangan pengambilan sertifikat tanah melalui PTSL mengaku sejak Kamis lalu sudah menunggu undangan tersebut sebab pembagian sertifikat PTSL dimulai sejak Kamis, Jumat, dan terakhir hari Senin. Ia juga sudah berusaha mengonfirmasi terkait undangan tersebut Kelurahan Setempat namun tidak pernah bertemu. Total ada 13 warga dari RT8 dan RT9 di RB12 yang tidak mendapatkan undangan pengambilan sertifikat tanah melalui program PTSL. Ketiga belas warga tersebut hanya mendapat kabar melalui grup WhatsApp dan kertas print tanpa kop surat resmi sehingga mereka nekat menggeruduk balai Kelurahan pada hari terakhir pembagian sertifikat tanah melalui program PTSL. Kan dari kemarin gak ada undangan ya cuman nama saja baru kali ini baru dapat ada belangkonya Kelurahan. Berarti sempat ditahan gitu ya mas? Ya kayak ditahan, karena pemberitahannya gak jelas. Kayak seperti undangan nama itu loh, nama saja gak seperti ini. Ada berapa warga yang sempat tertahan mas? Kalau lihatnya 13. 13. 13, seperti ini undangan ini. Ini kan atas nama ini. Baik, WA atau apa? WA aja mas? Ya, di-serdigup. Jadi kalau kemungkinan kalau hari ini gak datang mereka seperti ini gak dapat juga undangnya mas? Mungkin gak dapat. Karena kayak ditahan ini. Ketua RT8, Misbah Hudin mengaku hanya menyampaikan undangan tersebut berdasarkan data dari panitia PTSL. Dia mengaku sudah menyampaikan terkait undangan warga di grup WhatsApp dan baru akan membagikan undangan tersebut setelah warga tiba di balai Kelurahan sebab undangan tersebut baru diterima minggu malam. Tapi, RT sendiri itu kan dari PTSL. Yang jelas kita dapat dari PTSL, turun ke RT, baru kita share ke mbak warga seperti itu. Cuma tadi ada warga yang belum dapat tadi, Pak? Belum dapat. Sebetulnya gini, sebetulnya semua sudah dapat. Sudah dapat, Pak. Cuma ya tadi, Miss Kofon ini kan di sini. Menurut mereka tidak dapat undangan perlembar. Padahal sudah saya sampaikan di grup itu sendiri, kita dikasih undangan cuma blok, belum perlembar. Nah, setelah datang ke kelurahan, baru lewat PTSL perlembar itu. Ya, gitu maksudnya seperti itu. Jadi, masalah perlembar ya di sini tadi, di kelurahan. Bukan, Pak, saya. Saya cuma kasi blok ini, Pak, yang undangan dapat hari ini. Ya, undangan tetap di sini. Ketiga belas warga yang mengeruduk balai desa dengan didampingi lembaga bantuan hukum akan terus berusaha untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui program PTSL yang menjadi hak mereka. Pera Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah